Dari ruangan setelah registrasi, disini menunggu nanti dipanggil ke ruangan vaksinasi. Masuk ke ruangan vaksinasi sini, ngantri menunggu ke jiran. Ini untuk dipanggil. Kemudian ini sudah dipanggil masuk ke ruangan vaksinasi. Di sini tenang-tenangnya menunggu sejarah puskes yang telah ditunjuk dengan mereka semua sudah terlalu. Luar biasa. Ini kompat sekali dan sangat berat. Profesor dokter-dokter Haji Handi Idrus Paturusi, ahli otopedi dan segala-galanya. Nah tentu beliau ahlinya kalau soal bicara tentang kesehatan. Beliau sudah, ya kalau beliau bicara soal kesehatan, sudah memang ilmunya. Kalau saya bicara soal halal haram, ya ilmu saya. Nah Prof, ini biasa banyak yang tanya, saya di Medsos. Ustadz, katanya kalau sudah vaksin masih potensi kena Covid. Bagaimana ini Prof? Oh, masih lah. Ya, jadi kekebalan itu tidak berarti kita habis vaksin. Sudah bisa lengah-lengah, ya. Ya. Jadi yang saya katakan tadi, bahwa ini ada penitian. Dr. Pejo, Dr. Jenal, Icang itu sudah pernah kena, ya. Sudah di vaksin dua kali. Masih kena juga. Hanya, kalau orang sudah di vaksin, biasanya gejalanya itu tidak seberat kalau belum di vaksin. Ini setelah tiga hari mereka slept lagi, itu langsung egatif. Oke. Jadi, ada keringanan lah, insya Allah, bahwa kalau sudah di vaksin, tidak sebagai jaminan tidak kena lagi, tapi bisa dijamin bahwa insya Allah kalau kita dikena itu gejalanya tidak seberat kalau kita belum di vaksin. Oke, jadi poinnya, Prof. Orang kalau sudah vaksin, kalaupun kena Covid, gejalanya tidak mematikan. Ya, gejalanya lebih ringan. Insya Allah. Insya Allah. Begitu teorinya, begitu ilmunya. Tidak sampai kritis. Berarti saya teringat, dulu influenza 100 tahun yang lalu kan tidak mematikan. Nah, setelah ditemukan antinya, virusnya, vaksinnya, akhirnya sekarang meskipun kita sudah vaksin, sudah melakukan vaksin anti flu, untuk influenza, masih tetap kena, tapi kenanya sudah tidak mengkhawatirkan. Mungkin seperti itu vaksin ini, Prof ya. Iya, jadi kalau kita influenza, kita olahraga saja sedikit, sudah sembuh. Sembuh, ya. Jadi, sudah ringan sekali, insya Allah. Kalau dulu, sebelum ada vaksin, mematikan. Musuh besar dulu. Sekarang, setelah vaksin, kalaupun kena, ya. Hidup berdampingan. Tidak akan mematikan. Hidup berdampingan. Oh, kalau kalah. Dan saya kira, seperti itu banyak, sudah fakta, dan ini sudah mulai dilakukan penelitian. Jadi gambaran ronsen paru-paru, orang yang pernah divaksin, kemudian kena lagi, itu masih bersih. Dibandingkan kalau tidak, itu jadi putih dia punya gambaran paru-paru. Dan itu rusak. Jadi, saudaraku, yang aktif berselancar di media sosial, jangan memakan mentah-mentah berita-berita. Bisa jadi ada berita yang didasarkan kebencian terhadap presim, ya. Kebencian terhadap keadilan, sehingga dia sombrono dalam hidup, dan tidak percaya bahwa ini ada COVID. Keterlaluan orang-orang yang tidak percaya mengatakan tidak percaya COVID. Saya punya grup WhatsApp, hampir tiap hari bukan satu, beberapa orang yang selalu indah-indah-indah dalam grup saya. Nah, inilah sehingga kita punya kekhawatiran agar tidak semakin banyak korban COVID ini, maka pemerintah menggalakkan vaksin sebagai ikhtiar. Nah, Alhamdulillah, vaksin ini juga gratis. Ya, mudah-mudahan vaksin ini betul-betul membuat kita lebih longgar dan bisa terbebas secepatnya dari virus COVID ini. Insya Allah sama, ya. Mengharapkan kalau bisa secepat mungkin ini sudah tercapai minima 70-80% kalau bisa di akhir tahun 2021. Tujuannya adalah health immunity. Jadi health immunity itu bisa oleh orang-orang yang terserang tanpa vaksin dengan yang divaksin. Kalau yang divaksin itu kan virus yang sudah dilemahkan. Jadi sama dengan orang vaksinasi bayi itu tetanus, rubella, varicella, itu orang kan bayi-bayi divaksinasi. Polio, itu tujuannya sama. Jadi kalau seperti dulu yang 19-18 itu namanya virus Spanyol, itu sangat mematikan dulu. Tapi karena terjadinya health immunity sudah, dulu kan mati banyak, terlalu banyak dibanding sekarang. Oh, lebih banyak ke zaman itu? Oh, zaman itu ratusan juta orang meninggal. Nah, health immunity itu maka kita hidup berdampingan dengan virus. Maka kita sering, apakah ada orang satu tahun, tiga kali, empat kali kena virus. Influenza ada juga per tahun, ada juga per dua tahun, ada juga per tiga tahun, tergantung ketahanan tubuh. Tapi virus influenza tidak akan hilang, maka seperti virus corona ini, dia tidak akan hilang. Yang kita harapkan tubuh kita sudah ada pertahanan, jadi kita hidup berdampingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!